Bocah ini lahir di pedesaan, pekerjaan pertama yang dia dapatkan setelah Universitas Pialang Saham. Tapi karena dia tidak ada pengalaman, dia tidak mendapat sebuah kesepakatan dalam 10 bulan. Kemudian tiba-tiba, dia menutup sebuah kesepakatan. Kesepakatan yang bernilai lebih dari 50 triliun yuan Tiongkok. Ada begitu banyak angka nol di layar. Tidak terhitung, kesepakatan ini. Jika pria malang ini hanya mengambil persentase, ia mendapat 700 juta yuan Cina. Dia terus membuat kesepakatan. 1,2 triliun yuan. 5 triliun, 30 triliun yuan. Nilainya terus meningkat. Tinggal di apartemen kelas atas. Tangan memegang wanita seperti bunga. Hidupnya berubah, mulai dari panggilan misterius ini. Siapa kamu? Anda ingin menemukan saya? Nama pria ini adalah Cao Hoan. Kapasitas belajarnya normal. Tidak ada latar belakang. Hanya satu kelebihannya. Kemampuan daya ingat. Dia bisa belajar dengan hati dengan lancar. Setiap nomor kupon. Tapi di bidang ini, hanya kemampuan daya ingat tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya mulut dan stamina. Setiap hari mulai jam 9. Semua orang bersemangat, membuju pelanggan untuk membeli kupon. Bahkan jika itu menjual atau membeli. Hanya berhasil, mendapat pencapaian bisnis. Pekerjaan berakhir pada jam 3 sore. Semua kelelahan, rekan kerjanya. Semua berhasil membuat kesepakatan besar. Hanya Cao Hoan, masih nol. Tapi pekerjaannya tidak berakhir di situ. Setelah selesai bekerja, Cao Hoan mengikuti bosnya. Dengan ngeri bertemu pelanggan. Dia akan menghafal setiap kata pelanggan. Karena akan ada sesuatu yang penting. Jadi dia membeli. Pemantik api yang memiliki perekam di dalamnya. Setelah satu bulan mencobanya. Tidak mudah bagi Cao Hoan. Dia mendapat telepon. Tapi si penelepon berbicara begitu cepat. Dia salah menjual untuk membeli. Perusahaan harus mengkompensasi 70 juta yuan. Mempengaruhi seluruh tim, mengurangi bonus. Dia dimarahi bosnya. Dia melihat juniornya di perusahaannya. Tampan, pembicaranya halus. Dia memiliki kekuatan di perusahaan ini. Semua orang melihatnya sebagai sosok yang hebat. Hanya tergantung pada hubungan keluarganya. Memiliki banyak prestasi bisnis. Melihat dirinya sendiri. Menanam sayuran. Baru saja pulang. Ia mengetahui bahwa ayahnya menderita tumor. Dia menjadi gila karena biaya operasi. Di pesta perusahaan. Chau Hoan minum alkohol sendirian. Di bawah tekanan pekerjaan dan kehidupan. Dia menjadi mabuk. Berbaring dan menangis. Berkata bahwa ini tidak adil. Situasi yang menyedihkan ini. Menarik perhatian bosnya. Dia menyadari bahwa pria ini dapat digunakannya. Karena pemuda malang seperti ini. Ingin dapat uang banyak. Sangat mudah untuk diperalat. Bosnya menyuruh dia beristirahat. Setelah bergaul dengannya. Dia memberitahu Chau Hoan sebuah rahasia. Sebenarnya dia sendiri. Bekerja sama dengan pria besar lainnya. Dengan memanipulasi harga kupon. Mereka bisa mendapat keuntungan besar. Timnya sekarang sedang mencari orang. Jika Chau Hoan bekerja sama dengan instruksinya. Dia bisa mendapatkan lebih banyak bonus dari sekarang. Kartu hitam. Jam tangan emas. Apapun yang ia inginkan. Meskipun dia seorang penakut. Sekarang dia membutuhkan banyak uang. Jadi dia langsung setuju. Ini melanggar hukum. Chau Hoan hanya bisa diam-diam bertemu pria besar ini. Menghubunginya melalui telepon di kafe. Chau Hoan mengikuti instruksi dan pergi ke atap gedung. Orang besar sudah ada di sana menunggu Chau Hoan. Dengan melihat gayanya. Dia pasti punya uang. Dia memberi Chau Hoan sebuah telepon. Mengatakan padanya untuk tidak mengatakan apa-apa. Apapun yang anda dengar di telepon, lakukanlah. Keesokan harinya di tempat kerja. Chau Hoan melihat angka 50 triliun yuan tepat di depan matanya. Dia yakin itu. Bukanlah mimpi. Satu menit sebelum pasar dibuka. Telepon berbunyi. Penelepon memberitahu Chau Hoan untuk membawa 50 triliun yuan. Dan pisahkan menjadi 8 ribu pembelian. Ini tidak biasa. Tapi begitu pasar dibuka. Chau Hoan tidak ragu. Menggunakan kecepatan orang yang tidak mendapatkan apa-apa selama 20 tahun. Dia dengan gila mengklik mouse. Suara pembelian melintasi seluruh perusahaan. Dengan cepat. Membuat 8 ribu pembelian. Perdagangan 50 triliun yuan ini. Telah membuatnya mencapai peringkat teratas perusahaan. Menggunakan pembelian ini. Chau Hoan mendapat 700 juta yuan. Begitu dia pulang. Dia melihat akun banknya. Chau Hoan sangat senang. Tapi ini baru permulaan. Masih ada lagi di belakang. Gadis paling cantik di perusahaan. Mengambil inisiatif untuk menginstruksikan Chau Hoan dengan pekerjaannya. Chau Hoan sangat memperhatikan. Kelayar. Selesai memandang? Ya. Sejak dia mendapatkan peringkatnya. Top 1. Semua orang memandangnya dengan cara lain. Gadis itu tidak hanya memegang tangannya untuk menginstruksikan. Tapi juga meninggalkan nomor teleponnya. Jadi dia bisa menelponnya setelah bekerja. Ini adalah rayuan untuk Chau Hoan. Tapi dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Karena hari ini orang itu akan memainkan yang lebih besar. Uang kesepakatan mencapai 700 triliun yuan. Kali ini ada 5 kooperator. Berasal dari perusahaan saham lain. Di bawah instruksi pria besar itu. Melewati banyak transaksi sekaligus. Menciptakan pasar saham palsu yang meledak. Menarik pembeli. Tapi sampai pukul 17.50. 10 menit sebelum pasar tutup. Pasar tiba-tiba mengalami banyak penjualan. Stok negara turun tajam. Chau Hoan tahu itu. Inilah waktunya. 5 orang memisahkan cara mereka. Membeli setiap harga murah. Setelah pasar tutup. Rekan-rekan memiliki kerugian. Tapi Chau Hoan dengan 700 triliun yuan. Sekali lagi di puncak hari ini. Keuntungannya adalah 13,9 triliun yuan. Dia mendapat 1,2 triliun yuan. Setelah kejadian itu. Dia bisa membayar seluruh biaya operasi ayahnya. Dan tinggal di apartemen mewah. Pergi ke bar setiap malam. Tapi dia tidak tahu itu. Uang perdagangan dalam jumlah besar ini. Segera berada di bawah pengawasan komisi pengawas keuangan nasional. Mereka mengambil foto Chau Hoan. Dia sangat panik. Segera berdiskusi dengan pria besar di bioskop. Menanyakan padanya apakah mereka tertangkap. Pria itu berkata. Mereka tidak ada bukti. Jadi kamu tidak usah khawatir. Anda harus bepergian ke negara lain untuk bersantai. Dan periksa akun Anda saat ini. Jadi tidak akan tertangkap. Chau Hoan mengambil uangnya. Dan kirim ke Bank Bahama. Ketika dia sampai di sana. Melihat tumpukan uang itu. Ketakutannya hilang. Di sini. Chau Hoan bahkan mengenal orang lokal di sana. Dia juga bekerja di bidang keuangan. Mereka berjudi di kasino. Pergi ke laut dengan kapal mereka sendiri. Chau Hoan sangat yakin. Inilah impiannya. Tapi tidak lama kemudian. Segera setelah dia kembali ke Korea. Perusahaan berubah. Komisi keuangan memeriksa. Perdagangan. Catatan obrolan. Semua diselidiki. Chau Hoan adalah tersangka utama. Tapi pada saat itu. Dia meyakinkan bahwa dia hanya seorang bawahan. Dia tidak tahu apapun. Mereka tidak memiliki bukti. Mereka tidak bisa melakukan apapun pada Chau Hoan. Orang lain tidak seberuntung itu. Bos Lu. Pria yang membantunya. Selama pemeriksaan. Telah diketahui. Catatan obrolan menunjukkan bahwa. Hidupnya berantakan. Tidak hanya dipecat. Tetapi juga tidak ada kesempatan untuk bekerja di perusahaan besar. Melihat sikap Chau Hoan. Bos Lu sangat marah. Ia yang mengajarinya. Sebelum dia pergi. Dia mengancam Chau Hoan. Jangan biarkan sesuatu terjadi. Malam itu. Chau Hoan menerima panggilan telepon. Ada teriakan di sisi lain. Chau Hoan berpikir itu sebuah kesalahan. Dia menutupnya. Tapi dia merasa ada yang tidak beres. Sesuatu mungkin terjadi. Keesokan harinya. Polisi menemukannya dan berkata. Orang yang menelponmu tadi malam. Bunuh diri. Chau Hoan terkejut ketika dia melihat foto itu. Orang yang meninggal itu sama dengan dia. Pialang saham di bawah orang besar. Mereka bertemu. Tapi kelihatannya normal. Mengapa dia bunuh diri? Kemudian, kepala komisi memberi tahu Chau Hoan. Orang yang mati itu bekerja sama dengan polisi. Orang besar akan muncul. Jadi dia tidak bunuh diri. Tapi dibunuh. Chau Hoan merasa ketakutan. Dia tahu itu jika terus berlanjut. Itu akan menjadi dia suatu hari nanti. Apa yang harus ia lakukan? Orang bilang pria yang punya uang seringkali jahat. Orang yang melempar uang di depan wajahnya. Adalah jawaban terbaik untuk pertanyaan itu. Sejak awal dia hanyalah semacam pialang saham biasa. Menggunakan beberapa transfer ilegal. Nilainya melebihi 2 triliun yuan. Setelah itu. Dia putus dengan pacarnya. Untuk berkencan dengan gadis tercantuk di perusahaan. Mereka tinggal di ruang VIP. Menonton sepak bola. Membeli barang mewah. Produk bernilai tinggi. Teman dekat menyarankan Chau Hoan untuk berhenti. Tapi dia menolaknya. Dia tidak sadar. Bahaya semakin dekat. Chau Hoan tahu orang mati ini. Sama seperti dia. Bekerja untuk orang besar. Bos Lu mengalami kecelakaan mobil. Terluka sangat parah. Ini adalah rencana orang besar itu. Chau Hoan menghubunginya. Mereka berdua bertemu. Chau Hoan bertanya padanya. Kamu memiliki banyak uang. Mengapa anda bahkan ingin mengambil nyawa orang lain? Pria itu berkata. You're overthinking. Uang tidak terbatas. Tidak masalah. Melakukan hal yang menyenangkan. Sebelum dia pergi. Dia memberi tahu Chau Hoan rencana selanjutnya. Perkiraan keuntungan adalah 20 triliun yuan. Chau Hoan bisa mendapatkan 5 triliun yuan. Rencananya sangat sederhana. Ambil penjualan singkat saham perusahaan. Tunggu harga turun. Tapi masalahnya adalah. Apa yang terjadi jika harga saham tidak turun? Hari itu pasar dibuka. Chau Hoan membaca berita. Perusahaan yang ditargetkan tiba-tiba mengalami kebakaran tanpa alasan. Dua tewas. Tujuh terluka. Harga saham turun tajam. Siapa yang melakukan itu? Anda tidak perlu berpikir. Meskipun itu terkait dengan kehidupan manusia. Chau Hoan masih mengikuti rencananya. Dia tidak tahu bahwa gadis sebelahnya. Sedang mengirim pesan. Kepada komisaris. Ini karena. Inspektur memiliki kelemahannya. Jadi dia berhasil mengendalikannya. Selama Chau Hoan pergi. Dia menggunakan USB. Menyalin semua bukti. Chau Hoan tidak tahu apa-apa. Menyelesaikan misinya 20 triliun yuan. Lalu dia tiba-tiba menyadari. Rencana ini. Berada di bawah pengawasan komisaris. Polisi menunggunya. Dan membawa dia. Pemimpin menyuruhnya bekerja sama untuk memikat pria besar itu. Setiap kesalahannya akan dihapus. Chau Hoan awalnya tidak menerima. Tapi melihat bukti di depan matanya. Dia tenggelam dalam pikiran. Melihat foto-foto yang disilangkan itu. Mereka semua adalah orang-orang yang dibunuh oleh orang besar. Setelah berpikir jernih. Dia setuju. Tapi tak disangka. Segera setelah Chau Hoan berbalik. Dia mengakui kesetiannya kepada pria besar itu. Aku tidak akan pernah mengkhianati. Untuk membuktikan bahwa tidak ada perekam. Bahkan melepas semuanya. Orang besar itu membiarkan Chau Hoan melakukan misi terakhir. Tentu saja masih ilegal. Total uangnya adalah 30 triliun yuan. Tapi targetnya kali ini. Adalah perusahaan saudaranya. Di luar, Chau Hoan menerima. Tapi kenyataannya. Antara komisi dan orang besar. Tidak ada yang mengatakan yang sebenarnya. Dia punya rencananya sendiri. Dia tidak ingin menjadi catur. Juga bukan saksi. Dari sini. Kesenangan dimulai. Apakah Anda ingat pria itu? Yang bekerja di bidang keuangan di New York. Chau Hoan bertemu ketika dia di Bahama. Sebenarnya. Chau Hoan mentransfer 30,9 triliun yuan padanya. Hari itu pasar dibuka. Dengan gila membeli saham perusahaan itu. Ini menciptakan investasi palsu di Wall Street. Perusahaan hidup kembali. Harga saham menjadi tinggi. Rencana penjualan singkat orang besar itu gagal. Polisi juga dikelabui. Penangkapan tidak dapat dilakukan. Setelah itu. Chau Hoan bertemu dengan pria besar itu. Dia segera tahu bahwa Chau Hoan melakukan ini. Memberinya peringatan. Orang yang menusuk dari belakang. Tidak akan berakhir baik. Kemudian mengeluarkan perekam darinya. Melempar ke tanah dan menginjaknya. Kemudian dia pergi. Untuk menghentikannya. Chau Hoan melempar uang. Menciptakan kekacauan. Stasiun untuk sementara menjadi tidak terkendali. Pembunuh itu sekarang bersembunyi. Untuk membantu pria besar itu melarikan diri. Dia menikam Chau Hoan. Untungnya. Ketika pria besar itu akan melarikan diri. Inspektur datang tepat pada waktunya. Tapi tidak ada bukti. Tidak mungkin menangkapnya sekarang. Jika sekarang. Chau Hoan memberikan. Catatan setiap transaksinya. Di korek api. Yang dia beli. Sebenarnya. Perekam sebelumnya hanyalah penyamaran. Catatan tahun-tahun ini. Dia masih menyimpan di korek api. Pada saat ini. Orang besar hanya bisa mengakui. Tapi wajahnya tetap tenang. Mungkin masih ada seseorang yang lebih besar darinya di belakang. Chau Hoan terluka. Lalu dia naik kereta. Dan kabur. Karena dia tidak percaya bahwa komisi akan memaafkannya. Bahkan jika dia adalah saksinya. Melihat orang asing di kereta. Dia merasakan perasaan lega yang telah lama hilang. Nama film ini sederhana tapi penuh kekerasan. Hanya satu. Money. Pengetahuan tentang keuangan dalam film. Membuat untuk mudah dimengerti. Cara kerjanya mungkin berbeda. Maaf untuk ketidaknyamanan. Tema dan plot film. Mirip. Wall Street di tahun 1987. Keadaan pasar yang gila. Ini dapat membantu Anda menjadi yang teratas hanya satu malam. Atau bisa menghancurkan keluarga. Mengapa orang-orang ini memiliki uang yang tak terbatas. Tapi masih terus mempertaruhkannya. Mungkin mendapatkan uang bukan satu-satunya tujuan. Orang seperti ini ingin menikmati. Perasaan memiliki segalanya. Terima kasih telah menonton.